Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Dikenal sebagai negara kepulauan membuat Indonesia memiliki destinasi wisata yang beragam. Sedikitnya ada 10 destinasi wisata di Indonesia yang sudah mendunia. Pesonanya menakjubkan sehingga mengundang daya tarik banyak turis manca negara. Indonesia memiliki beragam destinasi wisata baik pantai, hutan, gunung, danau, situs sejarah, cagar budaya, dan lainnya. Sebagian di antaranya bukan hanya populer di kalangan wisatawan Nusantara, tapi juga dunia. Daripada penasaran, bingung, cemas, dan panik. Langsung saja simak videonya. Berikut 10 destinasi wisata di Indonesia yang mendunia. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dikong channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, Danau Toba, Sumatera Utara Danau Toba adalah tempat wisata kebanggaan Indonesia. Tidak hanya alam di sekelilingnya yang indah, Danau Toba juga menjadi salah satu danau terbesar di dunia. Apalagi, Danau Toba bukan sekadar danau biasa. Konon, kawasan perairan ini terbentuk dari letusan dahsyat supervolcano purba ratusan ribu hingga jutaan tahun lalu. Hal itu membuatnya menjadi danau vulkanik terbesar di dunia. Keindahan danau dengan keberadaan Pulau Samosir di tengahnya ini sering membuatnya jadi spot shooting film-film Indonesia terbaik. Yang kedua, Ngarai Sianok, Sumatera Barat Terletak di perbatasan kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ngarai Sianok sudah terkenal akan keindahan alam dan bebatuannya yang mendunia. Ngarai Siaonik sendiri berbentuk seperti jurang yang membentang sepanjang 15 km dan memiliki kedalaman lebih dari 100 meter. Biarpun nampak menyeramkan, Ngarai ini membentuk patahan alam yang indah sekali. Keindahannya makin paripurna dengan keberadaan sungai Batang Sianok yang mengalir di antara patahan tersebut. Yang ketiga, Candi Borobudur, Jawa Tengah Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata yang mendunia, apalagi setelah bangunan tersebut berhasil masuk ke dalam tujuh keajaiban dunia. Candi Buddha terbesar di dunia ini memiliki luas 123 x 123 meter dan konon sudah didirikan sejak dinasti Mataram Kuno pada abad ketujuh hingga delapan masehi. Bangunan ini juga sempat jadi inspirasi setting salah satu anime terkenal. Yang menakjubkan, Candi Borobudur memiliki sekitar 504 arca Buddha dan 2.672 panah relief pada dinding-dindingnya yang mengisahkan perjalanan hidup Siddhartha Gautama hingga mencapai moksa atau pencerahan sempurna. Yang keempat, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur Jika Anda sedang berwisata ke Jawa Timur, kawasan Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu tempat wisata yang wajib banget Anda kunjungi. Di sini Anda bisa mendaki Gunung Bromo maupun Semeru layaknya adegan dalam film 5 cm 2012. Jika tidak ingin mendaki, Anda bisa menikmati pemandangan kawah pasirnya yang memukau ditambah pesona sunrise di pagi hari. Tak hanya itu, Anda juga bisa menjelajahi kawah dengan mengendarai kuda dan berfoto di bukit teletubis yang berdiri tak jauh dari sana. Yang kelima, Pura Besakih, Bali Ada banyak sekali tempat wisata di Pulau Bali sehingga tidak mungkin ibu jari review semuanya di sini. Namun, ada satu tempat wisata yang cocok Anda kunjungi terutama jika sedang ingin beristirahat sejenak. Tempat ini dinamakan Pura Besakih. Terletak di Besakih, Rendang, Kabupaten Karang Asem, Pura ini berdiri megah pada ketinggian 915 kaki di kaki Gunung Agung. Pura Besakih sangat terkenal karena dibangun dengan gaya arsitektur khas Bali. Apalagi, kompleks peribadatan umat Hindu Dharma ini sudah ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO. Yang keenam, Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur Salah satu pulau di Indonesia yang terkenal hingga luar negeri adalah Pulau Komodo. Seperti namanya, pulau ini menjadi tempat tinggal hewan endemik khas Indonesia, yakni Komodo. Di sini, Anda juga bisa bersantai sekaligus berfoto di pantai yang memiliki pasir berwarna merah muda, atau biasa disebut sebagai Pink Bee. Saat ini, Pulau Komodo masih ditutup untuk umum karena proses rehabilitasi sekaligus pemugaran pulau menjadi ramah wisata. Kelak ketika dibuka, daya tarik pulau ini akan meningkat. Yang ketujuh, Taman Laut Gunaken, Sulawesi Utara Buat Anda yang hobi snorkeling dan diving, Taman Laut Gunaken adalah pilihan tempat wisata di Indonesia terbaik yang harus Anda kunjungi. Berada di Teluk Manado, Sulawesi Utara, Taman Laut ini menjadi tempat berkembangnya 13 jenis terumbu karang yang tidak ditemukan di bagian dunia lain. Tidak hanya itu, kawasan ini juga menjadi tempat hidup lebih dari 90 jenis ikan yang sangat cantik. Dijamin kalau Anda menyelam di Gunaken, Anda akan takjub dengan keindahannya. Yang kedelapan, Wakatobi, Sulawesi Tenggara Selain Taman Laut Gunaken, objek wisata menarik lainnya yang sudah mendunia adalah Wakatobi. Saking populernya, Wakatobi sering jadi tempat penelitian para ilmuwan internasional. Tercatat, Taman Laut yang punya luas 13.900 km persegi ini memiliki 112 jenis terumbu karang langka yang hanya tumbuh di kawasan Wakatobi. Kerennya, terumbu karang ini menjadi rumah bagi sekitar 100 spesies ikan serta makhluk laut langka. Tempat ini juga cocok dijadikan destinasi snorkeling dan beefing. Yang kesembilan, Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Kita harus berbangga karena Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk beefing city yang tersebar di seluruh dunia. Bahkan, The Nature Conservancy and Conservation International menyebut sekitar 75% spesies laut di dunia hidup dan berkembang biak di sini. Raja Ampat sendiri terbagi menjadi 4 pulau utama, masing-masing bernama Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Di sini, Anda bisa menemukan sekitar 540 jenis karang, 1511 spesies ikan, serta 700 jenis moluska. Yang kesepuluh, Teluk Cendrawasih, Papua Teluk Cendrawasih terletak di Papua. Posisinya sendiri, jika dilihat dari peta akan terlihat seperti kepala burung cendrawasih. Tidak heran kawasan ini dinamakan seperti hewan endemik khas Papua tersebut. Di sini, Anda bisa menemukan kurang lebih 200 spesies ikan cantik yang hidup di antara terumbu karang. Jika beruntung, Anda bisa berpapasan dengan ratusan hiu paus, mengingat Teluk Cendrawasih merupakan salah satu titik jalur migrasi tahunannya. Ini juga yang membuat Teluk Cendrawasih menjadi pusat penelitian hiu paus paling mutakhir di dunia. Cocok banget buat menyelam dan berenang di sini. Itulah 10 destinasi wisata Indonesia yang manen jadi tempat favorit wisatawan mancanegara. Tentunya masih banyak lagi tempat-tempat wisata Indonesia yang sudah terkenal di dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.